Nah sekarang kita tambahkan si chicken atau ayam Akan bergerak seperti apa Klik dulu chickennya Nah kosong kan kalau kita ketik Ada codingnya ini Nah yang saya gerakkan ini Kalau klik chicken Maka kita akan menambahkan lagi Misalnya samain aja dulu ya Jangan terlalu banyak variasi Kalau ngajarin ke awal ke anak-anak Sekarang dengan chicken kita When green flag klik Lalu kenalkan kode warna yang lain Ada kata-katanya nih Hai Kalau di klik Dia bilang hai Kemudian di sebelahnya Jadi biar anak-anak explore aja Dua ini apa namanya Coba klik Hai Oh ternyata membesar Kalau dikasih lagi Yang sama Setelah bilang hai dia Membesar Membesar lagi Membesar lebih gede lagi Aku pengen lebih gede lagi Ulangi Ulangi Nah membesar Nah setelah membesar Lalu jalan Ayo kita Tambahkan seperti tadi Satu Dua Tiga Langkah Kita tambah dengan Kode yang baru Ini Meloncat Yuk Sekarang Digedein dulu Lalu klik Bandara hijau Maka dua-duanya akan bergerak Satu Dua Tiga Nah Kayak gitu ya Biar Biar gimana Kalau enggak bentrok Itu semua juga ada kodenya Nah Gitu Kalau pengen bergerak terus Bagaimana Endingnya Kasih kode yang warna merah Lalu kasih ini Ini adalah loop forever Loop terus menerus Tik juga coba kasih Kita Coba lagi Jadi gitu ya Gede Pasang Coba Pasang Coba Apa bedanya Kalau dikasih loop forever Terus menerus Nah Bergerak terus Membesar terus Ayamnya membesar Nanti akan Anak-anak akan Iya Menjadi raksasa Kayak gitu kan Pasti ada yang Berteria Nanti kalau ada punya adek Adeknya nanti Ambil Mainan Ayamnya Kalau suka ayam ya Atau malah menggambar Nah gitu Jadi Sinkronisasikan Antara belajar koding Secara gadget Dengan tanpa gadget Ibu juga Dan ayah di rumah Atau bapak ibu guru Mensinkronisasikannya itu Dengan luwes Jadi Ayam Ayo kita gambar ayam Atau cari buku yang bercerita tentang Ayam Kalau T kan enggak ada Kalau ayam kan pasti ada banyak Oke Seperti itu adalah ide Untuk mengerakkan Sprite Dua hal itu saja dulu Menambah sprite Menggerakkan sprite Mencoba kode-kodenya Jadi nanti Setelah belajar pertama Jangan meningkat banyak dulu Ayo tambah sprite sendiri Apa? Misalnya ada yang suka Kupu-kupu Gini Lalu kupu-kupunya digerakkan Pakai kode apa Ditambahkan sendiri Nanti ya Seperti itu Bebaskan Terserah mereka mau coba hal baru Yang belum diajarkan Biar ada pengalamannya Jangan Sering dilarang-larang dulu Harus benar Kalau belajar koding Harus salah Harus salah dulu ya Jangan Dikit-dikit harus benar Dikit-dikit harus benar Jangan gitu Kurang seru Belajar koding Bikin proyek Itu kalau bisa kreatif Sebebas-bebasnya anak-anak Dan Sesuai imajinasinya Dan mereka harus salah Nanti biar tahu rasanya Oh kalau salah Kira-kira ya Gak benar yang mana nih kodenya Kita ganti Kita lepas Kita hapus Kita pasang Yang baru Nah pengalaman itu Yang nanti akan membuat Mood belajar anak Semangat belajar anak Rasa ingin tahu anak Untuk belajar Jauh lebih meningkat Itu fondasi yang sangat penting Bagi kita semua Terutama dari anak-anak ya Karena perkembangan akan semakin pesat Kita gak tahu ke depannya teknologi akan seperti apa Kalau anak-anak selalu ingin tahu Selalu cari tahu cara belajarnya Maka mereka akan survive Dan sukses di masa depan Oke begitu Silahkan mencoba Belajar koding Dengan koding Scratch Junior Cari di App Store Google Play Store Scratch CR Selamat mencoba Selamat bermain koding di rumah Bersama anak-anak Selamat mengenalkan Konsep koding dengan bermain Di sekolah Bahkan kalau udah dewasa SMA, kuliah, SMP Juga menarik kok pakai ini Coba aja Oke? Terima kasih.